Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jembalagi sahabat brev family kali ini kita akan coba memanfaatkan tutorial untuk bagaimana langkah-langkah jika ingin mengajukan service maupun retur untuk produk-produk alkolam karena saat ini banyak ya produk-produk alkolam yang udah ada di lapangan dan insya Allah teman-teman juga kita memilikinya nah jika memiliki kendala baik itu problem pemakaian maupun ada problem dari pegawai pabrik akan teman-teman tidak perlu terlalu kalau ya teman-teman dapat mengeklaim garansi servisnya maupun garansi aturnya atau jika garansinya sudah expired teman-teman juga dapat mengajukan untuk pengajuan servis Replay bagaimana langkahnya kita coba mulai ya yang pertama adalah yang teman-teman persiapkan adalah data sini teman-teman ini contoh datanya ya terutama yang perlu disiapkan adalah data nama customer alamat customer lalu nomor kap ini nomor pembelian karena kita belinya di tira sederhaniaga melalui mitra maupun SFC tira maka akan ada nomor kontak pembeliannya ya lalu tanggap pembeliannya kapan produknya apa kendalanya setelah data kita siapkan berikutnya adalah kita mengakses ke web keral kolam alamatnya ada di sini ya gartenalkolam.com adalah alaman untuk kita bisa mengajukan service maupun retur di sini ada menu yang di elemen home-nya menu yang tampilnya dan untuk masukkan service memelajak service maupun untuk kompilasi pengiriman kita akan coba bahkan pengajuan service dengan contoh kasus seperti ini kita memiliki produk semata fish kendalanya adalah baterai terjadi drop lalu kita ingin ajukan untuk dan garansinya karena pembeliannya baru terjadi atau dilakukan di belan januari 2022 jadi masih masa garansi ya ada garansi semata bisa ada satu tahun kembali ke alaman keralan.com kita masuk ke menu ajukan service ya di sini ada kolom isian yang perlu teman-teman isi oke kita isi nama dari data yang kita siapkan kita isikan lalu email telepon kamar HP oke berikutnya adalah alamat alamat ini adalah untuk digunakan untuk pengiriman produk service pengiriman kembali ya setelah service atau pengatur itu produk akan dikirim kemana ini untuk alamat pemilik jika ingin dikirim ke alamat yang berbeda juga bisa nanti di kolom bawah ini di cek saja kirim ke alamat berbeda kita cek list jika ingin dikirim ke alamat yang berbeda untuk pengembali produknya tapi kalau ingin alamat yang digunakan sama berarti kita perlu cek list lalu kita pilih produknya nanti sini ada yang tersetia kita harus sesuaikan karena tadi kita kasusnya adalah semata 15 kita pilih lalu tanggal pembelian tanggal pembelian di jenari 22 berikutnya adalah pembeliannya dari mana karena pembeliannya melalui mitra maupun asal teman-teman melakukan pembelian produk tersebut kalau estimasi tanggal produknya diterima kapan ini bisa karena tadi 23 estimasi jika lupa ya bisa kita kita rank 2-1 minggu disini yang terpenting ya teman-teman jika ingin claim garansi service atau ingin service regular maka teman-teman harus pilih yang di pelayanan service ya lalu jika teman-teman yang klaim ratur tidak boleh salah ya karena menantikan jenis layarannya ingin diajukan karena kita service service kalau kerusakan apa kerusakannya ada di baterai nah teman-teman nanti bisa memilih kerusakan jika tidak ada saya disini bisa memilih kerusakan yang paling mendekati ya dari yang tersedia di listnya baru nanti detailkan di catatan kerusakan jadi catatan kerusakan lebih detailkan sejelas mungkin tapi jika sudah cukup mewakili dan secukupnya nah disini berikutnya garansi jika masih masa garansi maka pilih ya makan pengajian servisnya adalah klaim garansi jika sudah tidak garansi expert warranty maka bisa pilih tidak nanti berarti pengajiannya service lupa service regular karena masih masa garansi saya pilih ya nah berikutnya apakah pernah mengajikan sebelumnya ini pilihan untuk pengajian service berulang jika sebenarnya sudah pernah service lalu ada problem yang sama maupun problem yang beda maka bisa dipilih ini nah berikutnya adalah isian berikutnya kita pilih bahwa telah dikirim jika iya maka pilih ya jika tidak maka biarkan tidak karena berarti belum dikirim kalau pilihan untuk apa namanya biaya pengiriman opsional nanti bisa dipilih jika sudah ada bilang iya ya oke lalu pelengkapan yang disertakan untuk pengajian service ini cukup dikirim part atau bagian yang problem saja ya teman-teman jangan dikirim full set ya nanti akan resiko terjadi slip jadi ada jadi disarankan untuk hanya mengirim ke bagian saja yang rusak untuk dikirim sekarang sekarang checklist kartu garansi nah sekarang bagaimana jika kartu garansinya hilang atau tidak ada maka bisa klik klik lain-lain nanti ditemukan di catatannya di deskripsi ini kerusakan kalau kata-kata garansinya hilang atau sleep ikutnya ini kita touch untuk video atau foto untuk kondisi produknya bagaimana kasus problemnya kita ambil contoh pastikan ya ini masalah file bisa video bisa foto setelah kecek ulang semua isinya sudah benar dan kali kita pilih klik kirim nah kita tunggu hingga muncul service berhasil ditambahkan di antrian ya dan yang perlu kita catat adalah data koti service berikut yang penting jangan sampai lupa ya teman-teman setelah pengajuan kode servisnya tidak didapat berikutnya apa berikutnya adalah teman-teman melakukan pengen packing produk yang diserviskan pengen packing se-apa namanya pakai yang aman deh seperti lalu kirim ke alamat selesai sendera kolam sini ya nanti teman-teman dapat menggantungkan kongsi service bisa ditulis tangan seperti ini formatnya maupun cipung juga bisa nomor komplain ini berisi nomor koti serius tadi semuanya yang tidak berikan lalu nomor kp-kp kp-kp-kp jika pemberian dari Tira Sotra naga lalu data customernya nama-alamat nama-nama kabel produk komentar di dalamnya nanti di taruh satu rangkap di dalam paket dan satunya tidak perlu di luar paket untuk konservis lalu lalu untuk klaim retur permainan hampir mirip ya seperti ada dada diri setelah paket dikirim akan teman-teman akan mendapatkan resi pengiriman tuh teman-teman jangan lupa untuk melakukan konfirmasi pengiriman ke web alkolab kita bisa kembali ke dalaman awal di sini ada konfirmasi pengiriman ya menurut masih pengiriman atau bisa saya langsung kita klik link yang kita simpan ini selamatnya agar ini untuk konfirmasi kalau berdasarkan kita kirim agar nomor SO yang diajukan itu tidak hangus masa telaku SO kurang lebih 12 hari ya jika dalam 12 hari sejak pengajuan nomor SO keluar tidak ada konfirmasi pengiriman maka nomor SO tersebut akan hangus seperti itu lalu gimana jika kita lupa melakukan kembali pengiriman biasanya nanti servis lantar kolam akan memberikan nomor SO baru jadi bisa jadi nomor SO nya yang awalnya kita ajukan ini ini akan jadi berbeda dari nomor SO yang dianggap nomor SO yang dibuat yang diajukan tuh hangus dan juga nanti customer juga akan mendapatkan notis berupa email dan SMS ke nomor dan nomor HP yang terdaftar ya terkait nomor SO nya bagaimana lalu prosesnya bagaimana dan jika tidak ada pembayaran jika misalkan ada claim yang di luar part yang tidak di cover garansi maupun yang sudah expired itu akan ada motif pembayaran lalu bagaimana kalau ingin mengecek status progress service itu bisa ke menu pacar ya dengan memasukkan nomor SO tadi kita sudah catat nih nomor SO nya segini nomornya kita catat kalau kita sudah kirim produknya selang kelapa hari kita ingin tahu itu progress nya sampai mana servisannya kita cek masukkan masalahnya nanti akan ada progress nya seperti ini mulai dari menunggu karena tidak diterima hingga meneguh pembayaran jika ada tagian biasanya untuk yang kita tidak terkabar garansi uang expect waranti lalu produk dikirim kembali ke customer dan selesai seperti itu langkah-langkah untuk pengajuan pengajuan servis lalu mengecek kode servisnya alternasi pengiriman untuk informasi pembayaran jika ada tagian bisa disesuaikan mengikuti link yang diterima di SMS SMS kalau ada tagian jadi akan diberikan link klik link tersebut nanti akan diarahkan hingga menu pembayaran yang bisa dipilih oleh teman-teman langkah-langkah untuk mengajukan service maklumatnya kita pilih dua kali 35 jam setelah kita ajukan lalu kita kirim barangnya paling kita tunggu apa-apa melakukan proses penggantian produk yang diganti ini bukan full set ya tapi lainnya yang diganti adalah hanya part atau item yang problem saja itu akan dikirimkan kembali ke customer kemudian langkah-langkah layanan service atau teman juga bisa selain tadi mengecek webbikaralklam.com juga dapat mengakui layanan last-up center jangkutnya di 08138485404 Oke demikian terima kasih nantikan video tutorial berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh